Halo guys, hari ini kita ada di lokasi Kutir, Taman Kutir. Jadi hari ini kita ada tugas negara. Kita dapat amanah dari tetangga itu minta dicariin daun binahong, katanya sih buat obat herbal. Makanya kebetulan di ujung sana itu ada tanaman binahong, nanti kita akan ambil. Cuman kita akan cari kutu air dulu ya guys, buat makan ikan hias. Ayo nanti kita lihat daun binahongnya seperti apa, bentuknya seperti apa, kita lihat bareng-bareng. Kita cari kutu airnya dulu ya guys ya, baru nanti kita ambil daun binahongnya. Kita cari kutu air dulu, sebentar disini tinggal nyerok disini. Nanti kita ambil binahongnya di ujung sana. Disini banyak kutunya, tinggal serok aja lah. Gini cara ngambil. Ayo guys, kita cari pohon binahongnya di ujung sana. Di ujung kolam. Nah, ini guys pohon binahongnya ketemu nih, ada di pojokan kolam. Nah, ini pohon binahong. Pohon binahong ini kayak sama manfaat ya guys ya. Dia biasa buat apa? Bisa buat herbal. Bisa untuk, apa namanya? Ngobatin penyakit luar ataupun dalem. Kalau penyakit luar itu biasanya untuk luluran, cewek-cewek ini. Biasanya yang pakai. Jadi, dia untuk obat jerawat, katanya juga bisa buat ngalusin muka juga dia untuk perawatan. Kalau untuk obat dalemnya nih, banyak banget manfaatnya. Biasanya sih direbus. Nanti kita akan ambil ya guys ya. Perlunya aja. Ini sih banyak ini. Ini kayak liar disini. Nggak keurus sayang. Makanya nanti kita akan tanem juga di rumah. Biarpun kita nggak pakai, nanti tetap banyak juga orang yang bakalan minta, nyari-nyari. Minta nanti kita kasih aja. Tuh, banyak tuh, kebawah dia. Nanti kita akan ambil ya. Kita minta nanti dia, cara hidupnya dia kita potong. Udah langsung kita langsung tanem aja juga bisa. Dia ini gampang sekali hidupnya ya guys ya. Kita ambil aja sedikit aja, mungkin seperlunya aja. Nanti kita akan tanem di rumah. Setelah ada tetangga yang minta dicariin, mau ditanem yaudah kita ambilin aja sekalian. Nah, mungkin segini udah cukup ya guys. Cuma banyak manfaatnya ini. Nggak ada salahnya kita nanem pohon ini guys. Nanti misalnya kita nggak pakai juga tetangga, apa orang, juga biasanya banyak yang pada minta, pada nyari. Jadi, ciri-ciri daun Bina Ong itu, dia ini yang merah ya guys. Katanya ada juga yang jerisnya ijo. Dia ini batangnya merah. Terus, biasanya ada buahnya juga. Cuman ini belum sempat berbuah, habis dibabatin. Ini daunnya kayak gini. Cara hidupnya dia gampang. Dia harus di tempat yang agak lembab ya. Terutama di apa ya, di deket-deket air gitu. Dan nggak bisa kena matahari secara langsung. Sekitar 50% lah pencahayaan matahari. Mungkin itu aja guys ya. Nanti kita pulang, kita tanam. Nanti lanjut lagi vlognya mungkin minggu-minggu depan. Sampai jumpa di video selanjutnya.